Ketidakbaikan atau ketidaknyamanan atau perugian bagi institusi kami. Sudah kami lakukan tindakan tegas kepada anggota kami. Aksi seleb TikTok Luluk Nuril memaki siswi magang yang memicu kecaman dari publik, berimbas pada karir sang suami yang seorang anggota polisi, Bripka Muhammad Nuril Huda. Bripka Nuril terkena sanksi dicopot dari jabatan kanit Bimas Polsektiris Wilayah Hukum Polres Probolinggo, Jawa Timur. Kekinian Bripka Nuril hanya menjadi staff biasa di Polres Probolinggo. Hal itu diungkapkan Kapolres Probolinggo, AKBP Wisnuardana. Selain jabatannya dicopot, Bripka Nuril juga akan menjalani sidang kode etik Polri. Pemeriksaan terhadap Bripka Nuril dan istrinya, Luluk Sovyatul Jannah, akan dilakukan propam. Diketahui, seleb TikTok Luluk Nuril atau Luluk Sovyatul Jannah viral akibat videonya memaki seorang siswi magang di toko kota Probolinggo. Video ini diunggah di media sosial TikTok Luluk Nuril dengan durasi 35 detik. Pihak sekolah dari siswi magang itu kemudian melaporkan kejadian ini ke Polres Probolinggo. Hal ini dilakukan setelah siswi tersebut mengalami trauma atas perlakuan yang diterimanya. Setelah dimediasi, kedua belah pihak sepakat berdamai. Namun demikian, Mbak Nasi sudah jadi bubur. Nasib Bripka Nuril dicopot dari jabatan Kanit Bin Mas Polsektiris tetap tak terelakkan. Dan tidak melanjutkan perkara ini untuk ketahapan berikutnya. Jadi sudah dianggap sudah selesai sampai di sini. Tuh, hasil yang pertama. Kemudian yang kedua, rekat-rekatan, Saya selaku Kapolres Probolinggo akan menindak tegas bagi anggota yang terlibat dalam permasalahan ini Sehingga menimbulkan ketidakbaikan atau ketidaknyamanan atau kerugian bagi institusi kami. Sudah kami lakukan tindakan tegas kepada anggota kami yang terlibat. Kami fokus. Amin.